Kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya, jadi mohon maaf sekali karena waktunya juga terbatas, kita harus lanjut juga kelas simposium, mungkin saya cuma menyediakan satu pertanyaan saja mungkin, ada satu pertanyaan mungkin? Sudah jelas semua gitu ya, karena di... oke monggo dokter alam. Terima kasih dokter Gala, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh para pembicaraan, dari presentasinya tadi disampaikan bahwa kasus-kasus yang kita temui ini memang walaupun sangat sedikit ya, tapi kadang-kadang menghasilkan hasil yang kurang mengembirakan begitu. Nah kalau kita lihat dari SLE ini memang kan ada beberapa macam tipenya, apakah pada saat kita akan melakukan terminasi, itu sangat bergantung pada tipe dari SLE yang muncul. Karena kalau sebandingkan tadi beberapa kasus yang pernah kita tangani, ternyata pada kasus-kasus yang tipenya nepritis atau kutaneus itu berbeda gitu hasilnya. Apakah bergantung seperti itu? Kemudian yang kedua mengenai pengobatan. Dari pengobatan ini kalau kita lihat apakah obat ini boleh diberikan dari sejak awal gitu, apakah sebagai profilaksis atau nanti kita tentukan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kapan kita harus memberikan anti-malarianya seperti itu, atau kapan kita harus memberikan obat-obat imunosupresifnya seperti itu. Mungkin acuan itu yang harus kita pikirkan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Alam. Mungkin yang pertama pertanyaannya untuk Dr. Erick. Dr. Erick dan Dr. Aldi. Terima kasih Dr. Alam. Wah, pertanyaannya berat. Dr. Alam ini Ketua POJA ISR. Jadi memang betul apa yang disampaikan Dr. Alam. Situasi klinis yang berat seperti lupus nepritis. Kasus yang saya sebutkan tadi yang meninggal di usia 12 minggu. Itu sudah dalam proses kita mau lakukan terminasi waktu itu. Hamil. Tapi kondisi janin memang waktu itu masih. Kita dalam proses pengajukan ke komite medik, komite etik untuk dilakukan terminasi. Tetapi tidak keburu waktu itu. Masih dalam proses menunggu dirapatkan dan sebagainya. Anuh, ibunya meninggal. Cepat sekali. Jadi memang kasus-kasus yang berat seperti itu jadi pertimbangan untuk bisa dilakukan terminasi. Dan kasus lupus nepritis ini memang risiko untuk terjadinya mortalitas lebih tinggi daripada kasus lupus yang stabil. Sehingga outcome-nya jadi jauh lebih baik. Yang sembilan, kasus yang disebutkan tadi stabil dari awal. Dan semua outcome-nya baik. Jadi mungkin dari Dr. Aldi silahkan. Terima kasih Dr. Alam, senior saya, guru saya. Jadi kalau setahu saya, dok, bahwa tipe-tipe itu tidak menentukan indikasi determinasi. Jadi memang ada beberapa tipe yang berat. Lupus nepritis itu berat. Kalau dari penelitian kami itu yang paling berat itu pneumonitis lupus. Itu yang meninggal-meninggal itu karena pneumonitis lupus. Tapi itu tidak menjadi indikasi bahwa kalau munculnya flare itu mengharuskan kita terminasi. Itu justru kita harus stabilisasi dari kondisi ibu dulu. Yang saya baca bahwa kapan sih kita harus terminasi? Satu, kegawatan janin. Kedua, adanya hipertensi. Ke arah pleklamsi. Itu yang sudah. Kalau flare itu tidak disarankan teknikasi untuk terminasi kalau yang saya ketahui. Karena dengan kita menterminasi itu belum tentu dia akan remisi. Karena efek dari kehamilan pada flare itu masih kontroversi, dok. Jadi jumlah penelitian studi yang menyatakan bahwa ini memperberat itu dengan jumlah studi yang menyatakan bahwa ini tidak ada efeknya itu sama. Hampir sama, seperti 3-1-3. Jadi 30% studi itu saya pernah baca. 30% studi itu menyatakan ini memperberat, 30% stabil, 30% lagi bahkan menekan menurun. Tapi itu agak, ini studinya kecil. Nah jadi di sini pada kondisi-kondisi penyakit yang tidak secara langsung dipengaruhi oleh kehamilan sebenarnya tidak ada indikasi langsung untuk terminasi. Apalagi tiba-tiba tadi tidak sih dok, setahu saya tidak. Kalau memang ada flare, ya kita terapi, hidosteroid itu yang kita masukkan, kita kejar, kita stabilisasi mereka kondisinya. Jadi mungkin keputusannya lebih cenderung pada sekuritinya. Boleh ditanggapi dulu atau tunggu dokter? Gak lah. Karena begini, menanggapi sedikit aja. Jadi dari beberapa kasus yang pernah kita temui, memang kita juga bersama-sama dengan teman-teman di penyakit dalam, itu mencoba mengumpulkan beberapa kasus juga. Dan ternyata bahwa ada tipe-tipe tertentu yang memang harus kita ketahui sejak dari sejak kehamilan gitu. Jadi mungkin kalau bisa sebelum hamil kita sudah tahu gitu. Ini kira-kira apa sih yang paling sering menjadi masalah untuk si ibu ini gitu. Nah itu menjadi pertimbangan kita pada saat tiba-tiba dia flare atau muncul, ah ini bakalan menjadi berat gitu dokter Adi. Jadi sehingga ada beberapa kasus yang kita lakukan terminasi pada saat kehamilan. Memang agak berat kasusnya, jadi sehingga pada saat itu kita harus berkumpul bersama-sama dengan tim dari komite etik juga. Kemudian meminta persetujuan dari keluarga juga sehingga lakukan terminasi. Dan memang hasilnya baik untuk ibunya karena tidak menjadi berat. Tapi ada kasus yang ternyata kita biarkan ibunya, itu apa, kurang beruntung jadinya nasibnya seperti itu. Nah itu yang mungkin nanti harus kita bicarakan bersama-sama, mungkin termasuk di HKFM nanti juga harus membuat panduan yang pasti gitu, yang resmi yang untuk kita kerjakan. Karena kalau kita lihat sekarang kan apakah hitungan tidak ada flare 6 bulan misalnya. Tidak ada flare 6 bulan maka ibu boleh hamil. Atau tidak muncul flare selama 1 tahun boleh hamil. Kemudian kita kan belum punya yang pasti seperti itu ya. Ya mungkin nanti harapannya dari para pakar ini. Jadi akan muncul nanti kira-kira apa sih berapa waktunya kita sehingga menjadi panduan kita semua. Baik, terima kasih. Ya, jadi harapannya mencari cut off yang jelas gitu ya. Kapan harus langsung dan kapan bisa konservatif. Terima kasih Dr. Alam. Sebenarnya kalau saya melihat yang pertama dari panduan dari teman-teman penyakit dalam dok, penyakit dalam sebenarnya yang terbaru di panduan mereka, mereka sudah mengelompokkan SLE ini menjadi tiga kelompok. Yang ringan, yang sedang dengan berat. Karena nanti juga akan berbeda di dalam penata laksananya. Kemudian untuk klasifikasi SLE sendiri, yang terbaru itu menggunakan Euler Recommendation, kriteria dari European League Against Rheumatism itu, yang sudah diperbarui dan validasinya juga sudah dilakukan. Dan ternyata kriteria yang terbaru dari mereka tahun 2019 itu yang saat ini dipakai. Nah itu juga menentukan klasifikasinya dia masuk dalam kriteria mana. Sehingga itu nanti akan menentukan terapi yang diberikan. Nah penanganan SLE sendiri berdasarkan tiga kriteria tersebut, itu pada saat maksudnya dalam hal ini terapinya dok ya. Jadi terapinya itu kalau ringan dia hanya diberikan kombinasi antara kortek steroid dengan hidroksikloropin. Kalau diberikan MTX pada kondisi-kondisi tertentu, dok yang ringan. Kemudian dok yang moderate itu mulai dari steroid, kemudian hidroksikloropin ditambah asatioprin, teman yang lain. Nah untuk yang severe, itu yang baru pemberian siklifosfamid, kemudian rituximab, segala macam dan yang lainnya. Kemudian itu bisa diberikan pada kasus-kasus yang severe. Nah berdasarkan tadi yang mungkin pengelompokan yang tadi saya sampaikan tadi, itu ada beberapa yang mana yang boleh dan yang tidak boleh diberikan pada saat game 9. Dan target dari guideline tersebut adalah pada akhirnya mereka harus bisa bertahan, dikatakan remisi ataupun stabil, apabila mereka hanya menggunakan satu obat yaitu hidroksikloropin saja. Targetnya adalah itu dok. Target yang terakhir adalah itu saja yang diberikan. Sehingga dia dikatakan stabil apabila dia tidak perlu tambahan obat lain selain hidroksikloropin. Itu yang saya baca. Target yang terbaru yang saya baca itu dokter. Kemudian terkait dengan hal tersebut, makanya sebelum kehamilan, sebaiknya memang dia bebas flare, dikatakan tidak aktif apabila memang dia tidak ada flare. Kemudian ada dari seledai skornya itu kurang dari 4, kalau tidak salah ada yang mengatakan kurang dari 2. Kemudian PGA indeksnya itu kurang dari 1. kemudian tidak ada keterlibatan organ yang lain, kemudian tidak muncul manifestasi SLE yang baru, dan dia bisa bertahan dengan hanya pemberan hidroksikloropin saja itu dikatakan aman. Sehingga dia diperbolehkan untuk hamil. Seandainya dia di luar itu, maka kita harus mengevaluasi dulu. Jadi dievaluasi dulu obat yang diberikan, kira-kira obatnya ini masih cukup dengan itu saja, atau perlu dievaluasi ulang pengobatan yang diberikan, perlu ditambahkan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Aldi mungkin mau menambahkan. Ya mungkin sangat adjustable ya, tergantung kondisi kasusnya masing-masing. Mungkin itu akhir dari sesi diskusi, jadi kalau saya resumuhkan, Dr. Erik tadi sudah memberikan contoh presentasi kasus dari SLE, Dr. Aldi sudah menjelaskan manajemen dari SLE, memang kita harus menentukan sebelum hamil, dan pada saat hamil, dan Dr. Heni sudah memberikan secara detail obat-obat farmakologi, kapan dan bagaimana gunanya. Silahkan berikan aplaus kepada seluruh pembicaraan. Sesi kedua mungkin saya tutup.